Ayo, akhirnya gue bikin podcast di youtube juga Akhirnya gue nemuin cara terbaik, gimana caranya Supaya gue nyaman dan kalian yang nonton juga bisa nyaman Jadi sebenernya nih, gue kasih tau dulu ya kenapa Gue pake emoji ini Bukannya so misterius ya Tapi lebih ke arah males sebenernya Selain karena kalo siang gue punya pekerjaan lain Tapi ya gue juga belum punya studio Dan ya cari waktu sepi kapan lagi kalo gak malem kan gitu Dan kalo udah malem, kalo harus di video Terus gue harus make up Terus gue harus cuci muka lagi Aduh, kayaknya tuh Aduh, ntar dulu deh Tapi kalo buat kalian yang lebih nyaman Aduh, kayaknya gue mendingan dengerin aja deh Gak usah liat gitu ya Ya udah, gapapa ya Namanya selera, gak usah dipaksain Kalian boleh tetep dengerin di Spotify Di Apple Podcast, di Google Podcast Atau di platform mana juga Kayaknya ada deh Dan next gue juga akan upload ke Noise ya Jadi yang suka dengerin podcast di Noise Nanti mungkin akan liat discotheque juga Oke Nah udah ya openingnya sampai situ aja Sebelum orang-orang pada out dari video ini Jadi kita langsung saja menuju ke topiknya Yaitu review drama of the year Kayaknya ya so far ya Ya seperti yang kalian tau ya Dari judul aja gue akan nge-review drama Extraordinary Attorney U Gue biasanya nge-review itu dari yang gue suka Dan yang gue tidak suka Eh, ketutup gak ya? Ketutup yang Nah, dan biasanya gue selalu mulai dari yang gue tidak suka Soalnya gue suka happy ending Oke, oh iya Sekedar info juga TMI Jadi ini emoji-nya tuh ngikutin ekspresi muka gue ya Jadi makanya dia tuh mulutnya ngikutin gue tuh Ya, dan ini sebisa mungkin dimiripin sama gue Ya, lumayan lah ya Oke Langsung aja kita mulai dari yang gue gak suka dulu ya Gue gak suka banget sama si penjahatnya Yaitu Kuan Minu Sama yang lebih gue gak suka lagi adalah si pengacara senior Jang Ya, jadi gue kesel banget Cuman gue bingung ini bisa masuk kategori gak suka atau enggak ya Karena kalau sampai gak suka sama peran si villainnya, si penjahatnya Ya berarti acting mereka tuh sukses gitu Gue selalu merasa begitu sih Karena bisa bikin gue greget banget gitu Terutama sama pengacara Jang ya Karena di episode 15 ya, kalau gak salah Dia bisa-bisanya bilang sama mereka Kalau yuk kita hadapin aja nih Tiba-tiba dia malah melipir, minggir Terus dia naik mobil sendiri ninggalin Yongwoo and the gang Dikerumunin sama reporter Itu gue benci banget Gue bingung juga sih Ini part gue gak suka apa enggak ya Karena ini satu-satunya yang gue gak suka Lanjut ke yang gue suka ya Lumayan banyak Yang pertama, yang gue suka itu Ini tuh setiap episode Kasus yang diselesaikannya tuh beda-beda Itu kalau kalian sering dengerin podcast gue Ya lumayan tau lah ya gue orangnya kayak gimana Gue tuh gak suka banget nonton drama yang mikir gitu loh Sampai temen gue tuh kaget Hah, kok lo bisa nonton Yongwoo? Kirain lo gak akan suka Katanya gitu Soalnya ini kan drama tentang hukum Biasanya gue gak suka gitu Karena ya kebanyakan kan drama tentang hukum ya Tentang balas dendam Tentang pembunuhan Pencurian, penculikan Atau pelecehan seksual Yang serem-serem gitu loh Yang gue gak mau ngebayangin Itu terjadi in real life gitu ya Aduh, amin, amin, amin Dan di setiap kasusnya itu Ini ya, pemainnya tuh Aktor-aktor kawakan juga gitu loh Yang pastinya kalau kalian udah sering nonton drama Korea Nonton film Korea Itu pasti, pasti sering banget ngeliat orang-orang ini gitu Dan di setiap ceritanya, di setiap kasusnya Itu tuh selalu ada mesejnya yang disampaikan gitu loh Yang gue inget tuh kayak Ada masalah kesetaraan gender Terus masalah kayak Pernikahan Dipaksa lah Terus ternyata LGBT gitu ya Terus udah gitu Tentang ya sistem sekolah di Korea gitu ya Jadi mereka tuh bikin cerita kasus ini Ya bukannya ngasal juga Terus yang kedua Yang gue suka lagi itu CG pausnya tuh ya Tapi gak norak gitu loh Dan gak cuman sekedar Kayak ngambil dari Youtube Ngerti kan? Ya ada sih bagian yang bisa lah ya Kayak ngambil dari Youtube Kayak yang bener-bener full di laut gitu Tapi gue salut sama CG Yang misalnya Yongu lagi di kantor Terus tiba-tiba Muncul tuh si pausnya Di belakang jendela kantornya gitu Nah gue salut banget sih Emang kayak gitu Soalnya walaupun agak kaget gitu ya Kayak Apaan nih gitu Orang udah mah gue penakut gitu Terus yang berikutnya Yang gue suka lagi Itu tuh disini Dramanya tuh Semua Karakternya disukain Jadi Kayak adil ya Ya walaupun tentunya Pemeran utamanya Paling disukain ya Cuman Gue liat Kayak Kang Kiyong Yang meranin Jong Myung Sok Terus Dong Garami Terus Yang Chae Sooyeon Bahkan Kwon Minu Ya penjahatnya gitu Yang antagonisnya Sampai pemotretan majalah Sampai interview majalah gitu Sampai ada juga di acara interview lain gitu Jadi Menurut gue nih hebat banget sih Bisa Adil gitu ya Dan setiap perannya tuh Punya karakter yang sangat amat kuat gitu Makanya menurut gue ini Writer namenya Jenius sih Suka ya Terus disini yang gue suka lagi Disini tuh gak ada big villain Kwon Minu aja tuh Berakhir jadi baik Pengacara Jang Ya apa ya Kayak cuman nunjukin Ya di dunia kerja Adalah ya senior yang kayak gitu Jadi ya Ya udah lah gitu Cuman gak ada big villain yang ampe Kayak kita dendam ke sumat gitu ya Kayak pengen gue katain nih Gitu Gak ampe kayak gitu sih Jadi makanya Gue sih Suka banget Makanya kenapa gue bisa bilang Dramenya tuh indah Karena Kayak yang antagonis aja Di endingnya berubah jadi baik gitu loh Kecuali Pengacara Jang ya Terus berikutnya yang gue suka lagi Ini masalahnya tuh diselesaikan Dengan sangat amat baik Gue sering baca komen Orang-orang tuh berhenti nonton Di episode 13 gitu ya Dia bilang Aduh mulai boring nih Gitu Kok mulai romance Terus terus tiba-tiba Romance nya juga putus Gitu kan Jadi kayak Gue Males Lanjut Dan Banyak juga yang nonton Sampai episode 14 15 Terus kayak Ini bukannya masalah gedenya Belum selesai ya Kok Masih ada kasus lain Gitu Ini gimana nih Masalah pribadinya Yang gue sendiri Gitu ya Agak khawatir juga Karena kan Ya as we all know ya Biasanya tuh drama Korea Di episode terakhir tuh Selalu Apa ya Kayak Buru-buru gitu loh Kayak di cut Kadang tuh Writernya tuh kayak nyari Shortcut aja deh Udah deh gini aja Gitu loh Jadi Apa ya Kadang tuh Yang nonton tuh khawatir gitu Khawatir kita tuh udah suka banget Sama dramanya Pas ongoing Tapi di endingnya tuh Takut kita kecewa Takut sep-sep heo Tapi menurut gue sih Endingnya Yongu ini Luar biasa indah Kenapa indah? Karena penyelesaian masalahnya tuh Enak banget Gak ada yang Apa ya Dirugikan banget Gak ada yang Kayak Menang banget Bahkan pas Junho-nya juga Akhirnya nyatain lagi Ke Yongu gitu kan Dan Yongunya juga nerima Caranya juga indah Menurut gue Kenapa gue bisa bilang Ini endingnya indah Karena Porsinya pas Secara timing tuh pas Gak terburu-buru Pas nonton Gue gak ada rasa khawatir Kayak Hah? Ini tinggal berapa menit lagi Kok masalahnya belum beres? Gitu Biasanya gue kayak gitu Tapi Ini tuh enggak Kayak gue bisa nonton Dengan santai Bisa tetep enjoy Ngalir gitu aja Selesai gitu aja Dan endingnya tuh Bener-bener pas Pas banget Yang terakhir Yang gue suka Dan gue simpen terakhir Kalian pasti tau kan Nah disini siapa Yang terjunho Junho Ayo ngaku Karena Aku juga Nggak bisa Dikasih lihat Cowok Ganteng Yang Senyumnya tuh Manis banget Tulus banget Dari episode pertama aja Gue udah kayak OMG Apaan sih Junho Gue suka banget Romance-nya Walaupun gue Banyak lihat Komen-komen Aduh Romance-nya gak banget Gue mah langsung Skip aja lah Gue gak mau Nonton romance-nya Geli banget Gitu kan Gimana caranya Ada cowok Ada cowok populer Yang ganteng Yang baik Gitu ya Tapi suka sama yang Berkebutuhan khusus Kayak Yongu Yang ESD Disini Kasusnya Gitu Ya Di bagian itu Gue Ngerti Gitu Karena gue pun Apa ya Jujur gue suka Junho banget Dan gue terjunho-junho Tapi Gue Lebih kayak Ke arah Lihat junho-nya aja Ngerti gak sih Dan junho tuh Bener-bener kayak malaikat Yang kayak Iya Ngerti kan Gue tuh suka banget Sama drama ini Karena Fresh banget ya Banyak banget Adegan yang Tidak terduga Banyak banget Kalimat yang Akhirnya jadi legend Gitu loh Ya kayak Uh Tiduyong Tiduyong Ya Sesimpel itu aja Itu jadi Sindrom gitu Udah gitu kayak Sop-sop handeo Itu kan Sebenernya baru ada Di episode 7 kan Sop-sop handeo Baru Satu kali Diucapin aja Udah langsung Jadi sindrom Ya enggak Besokannya langsung Jadi sindrom Dan sebenernya Gue gak tau ya Ini antara Writernya memang Sengaja Sop-sop handeo Itu jadi Kata kunci Buat Junho Atau mungkin Memang syutingnya Episode 8 Dan seterusnya Itu setelah Tau si Sop-sop handeo Ini jadi sindrom Walaupun menurut gue Kayaknya udah Syuting dulu ya Mungkin memang Udah direncanain Sama Writernya ya Mungkin memang kayak Karakternya Junho Ini sering kecewa Sop-sop handeo Bakal jadi Personal hugging chair Menurut gue Itu sebenernya simple Tapi karena Baru Saya tuh fresh Unik gitu Jadi Makanya jadi sindrom Dan gue Luuf banget Ini luar biasa Banget sih Menurut gue Writer name-nya Bener-bener harus Dapet award sih Luar biasa Dan tidak lupa Kalau ngomongin Masalah award ya Park and Bean Ini tuh bener-bener Harus dapet award Gue sampe Nggak kebayang Pas dia Nggak autis Itu kayak Aneh Gitu loh Sakingan Dia tuh kan Kayak natural banget Jadi orang autis Gitu Makanya kayak Sekeren itu sih Dari lirikan matanya Dari gerakan tangannya Dari cara jalannya Gitu Walaupun ya Pastinya Nggak semua orang autis Kayak gitu ya Gitu Cuman Dia bisa Bener-bener Kayak bukan dirinya Sendiri Gitu loh Itu luar biasa Banget sih Buat Park and Bean Harus dapet award Harus Dan mungkin Ada banyak hal lain Yang Gue kelewat Atau yang Tidak bisa diucapkan Dengan kata-kata Pokoknya Gue suka banget Drama ini Cuman memang Drama Hukum tuh Menurut gue Pribadi Buat gue pribadi ya Itu Bukan drama yang Enak untuk ditonton ulang Gitu Karena Gue udah tau kasusnya Gue udah tau cara penyelesaiannya Gitu Jadi Iya mungkin Kalo gue ulang Bagian romansi aja Karena Teo abis ini Harus suami Kau tutup Kisah cinta kita Saatku sedang sayang Sayangnya Dan Sebagai penutup Ini karena Youngwoo ini Bakal dibikin Jadi dua season Kita akan Menyambut Season kedua Dan ini Gue list Beberapa Topik yang Belum selesai Kayaknya ya Di season satu Dan mungkin Akan selesainya Di season dua Yang pertama Yang belum selesai Menurut gue itu Identitas Youngwoo Sebagai Anaknya Tesumi Itu tuh Akan Menghancurkan Tesumi Sampai Kayak gimana Menghancurkan Youngwoo Dan bapaknya Sampai Kayak Gimana Gitu Jadi kayak So what Kalo Tesumi Punya anak Sebelum nikah Gitu loh Dan Kita juga Ngebahasanya Ini di Korea Kalo di Korea Kan sebenernya Apa ya Gak ada istilah Anak haram Gitu Terus Yang kedua Itu Aksi Balas dendam CEO Hanbada Ke Tesumi Dan Kenapanya Menurut gue Sebenernya Kenapanya Belum jelas Ada sih Di Deleted scene Cuman kan Gak ada di Dramanya Kenapa Gitu Kalo di Deleted scene Ya karena Perebutan cinta Kenapa lagi Jadi Ceritanya Si CEO Hanbada Ini Waktu kuliahnya Suka Sama papahnya Youngwoo Gitu Gitu Ini Aboji Laris Manis Cuman kan Kita gak tau Pastinya apa Mungkin nanti Berubah lagi Ceritanya Jadi ya Kita nanti Cari tau aja ya Di season 2 Terus Yang ketiga Kita kan Belum selesai juga ya Sama Love line-nya Kwon Minu Sama Ce Suyon Terus Yang terakhir Tentunya Kalo Youngwoo Udah ketemu Sama kakaknya Junho Tapi Junho Belum ketemu Sama bapaknya Youngwoo Ya kan Ini juga Kayaknya Bakal kocak Dan seru sih Menurut gue Karena kan bapaknya Youngwoo udah tau ya Anak gue udah ciuman Nama cowok Tapi cowoknya Belum dibawa nih Depan mata Gitu kan Jadi Ya kita liat aja Nanti gimana Dan Gimana juga caranya Junho Junho Nanti ngadepin Te Sumi Yang mama Kandungnya Youngwoo Gitu kan Sempet Dibilangin Sama Kwon Minu Kan Ke Junho Kayak Belum tentu Lo bisa Ngehandle Youngwoo Gitu Karena Youngwoo Ya ternyata Anak Konglomerat Gitu Dan disini Kita tuh Bener-bener Gak tau Backgroundnya Junho Sama sekali Gitu Dia anak siapa Gitu Kita cuman Tau kakaknya Doang Tinggal di Jeju Gitu Sisanya Yang gak tau Gitu Ya mungkin Itu nanti Akan lebih Digali lagi Di season Dua Gitu Dan mungkin Di season Dua Youngwoo Jadi ada Saingan Gak seru kan Kalau dalam Kisah cinta Di drama Tapi gak ada Saingan Karena Cowok Seganteng Junho Sebaik Junho Kayak Siapa sih Yang gak suka Gitu Jadi Segitu aja Review gue hari ini Semoga Menyenangkan Semoga kalian Suka Sama Video Podcast Gue Biar Youtube gue Isinya Sesuai Sama Nama Channelnya Podcast Jadi orang-orang Bingung Kok namanya Podcast Tapi gak ada Video podcast Sekali gue Masukin Dan Setiap Kali Beres Nonton Drama Yang Indah Yang Bagus Langsung Kosong Gak Sih Pem Tampak 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 Terima kasih.